Anggrek tengah malam seri 8 pendekar harum jelit 3. Murong, nyawa kehidupan yang muda, wajah yang bersemangat, keyakinan yang tidak ada taranya, penampilan yang sangat menonjol, harta kekayaan keluarga yang bisa menandingi kekayaan negara, hanya sayangnya. Bab 1. Malam menjelang pertempuran terakhir bulan 8, tanggal 15, Zhongqiu, bulan Purnama. Orangnya. Orangnya sudah akan mengucurkan darah. Bulan tidak berdarah, orang berdarah. Dilihat dari sini, sinar bulan tidak seperti sinar lampu yang berkilauan, aneka rupa bentuk dan rupa lampion berjejar memenuhi setiap tempat yang bisa dijadikan gantungan lampu, hingga menjadikan tempat yang semula tenang tenteram bagi pertemuan keluarga pada hari baik Zhongqiu ini, berubah seolah-olah menjadi tempat Pestapora Sangyuan, tanggal 15 bulan 1, Caprohmi, yang tidak membedakan tingkat sosial seseorang. Kota kecil di pinggir perbatasan yang semula sudah sepi dan mati, dan tinggal hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari, kelihatannya sudah berubah menjadi lebih mirip pasar malam Sangyuan. Yang paling disesalkan ialah, di jalanan cuma ada lampu, tidak ada orang. Orangnya ada di atas lantai atas si hailu berada di bagian tengah jalan ini, sepertinya menjadi jantung kota kecil ini. Yang menjadi kendali irama pernafasan dan kelancaran peredaran darahnya, setiap orang di sini menjadikannya sebagai kebanggaan. Aida Laoban duduk mantap di lantai atas, matanya seperti elang Raja Wali, penampilannya malah mirip harimau dan macan tutul, sedang mendambakan bisa mereguk sepuasnya darah para musuh debuyutannya. Banyak orang sedang berbaris membuat laporan di hadapannya. Pemeriksaan persenjataan selesai dan sudah siap, penambahan isi minyak lampu lampion lilin selesai dan sudah siap, penghitungan petugas sudah selesai dan siap, tidak ada yang mangkir bolos, tidak ada gangguan sakit, tak ada mabuk arak, tak ada desersi, tak ada yang meninggalkan pos jaga, pembersihan jalan selesai dan siap, tak ada kubangan air, tak ada halang rintangan setiap hal sudah ditata dan diatur rapi, tapi tidak seorang pun yang melaporkan ada sutera di tempat persembunyian. Itu memang rahasia mutlak, selain ke-29 orang sutera yang siap mati setiap saat, hanya Dalaoban sendiri dan jalan sutera yang tahu rahasia ini, Kalaupun masih ada orang lain yang tahu, maka orang ini sekarang juga tidak punya care untuk menceritakan rahasia ini. Orang yang tidak punya mulut, ialah yang tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun, orang yang tidak punya otak di kepala, bagaimana bisa punya mulut? Aida Laoban dan si Luxian Seng sekalipun menunjukkan mimik serius, tapi juga sangat tenang. Mengenai pertempuran ini, mereka sepertinya sangat meyakini kemenangannya. Nama Murong yang menggetarkan dunia Jiangnan, si buta yang tidak buta Liu Mingqiu, di dalam mat mereka, tidak lebih daripada dua ekor kupu-kupu kecil. Mereka sudah menyalakan lampu, menunggu kupu-kupu menyambar api. Ada kilatan cahaya di kejauhan, seolah-olah ada motor jatuh, seseorang yang badannya seringan walet, sekilas melintas di udara, dari kegelapan malam melintas masuk ke dalam tempat dengan cahaya lampu terang-benderang, sekali lintas lagi, sudah menerjang memasuki gedung tinggi itu. Dia nampaknya seperti anak kecil, tapi usianya sudah 36 atau 37 tahun, tampaknya seperti anak gadis yang tumbuhnya kurang sempurna, tapi beberapa tahun lalu dia juga sudah berjanggut. Sebab dia hanya orang kerdil. Yang lahir sebagai orang kerdil. Akan tetapi sebagai orang kerdil dia berbeda dalam beberapa hal dengan orang kerdil lain. Nama marganya memang Z-H-U, dan bernama Z-H-U-R-U, dalam bahasa Tiong-Hua kedua kata itu sama artinya dengan orang kerdil atau cebol. Dia sudah kawin. Istrinya bernama Majia-Jia, wajahnya bagus, riwayat keluarganya bagus, sikap kelakuannya anggun, dandanannya bagus, musananya bagus, orang yang terkenal serba bagus di dunia Jiyang-Hu. Tubuhnya patut jadi pujian, kaki panjang, dada membusung, pinggang tinggi, sekalipun lelaki yang paling suka memilih-milih, bagaimanapun juga sulit menemukan cacat kekurangannya. Badan Majia-Jia tujuci dan satu cun, dibandingkan suaminya Z-H-U-Xian-Seng tepat dua kali lipat tingginya. Cuma berdasarkan ini saja Z-H-U-Xian-Seng sudah patut berbangga diri. Yang lebih membanggakannya ialah, yang membuat orang-orang dunia Jiyang-Hu mengiri, bukan istrinya, tapi ilmu meringankan tubuhnya. Dia sangat yakin di dunia Jiyang-Hu paling tidak dia berada di urutan nomor delapan. Badannya seringan burung walet, menginjak bumi pun tanpa suara, dia turun tepat langsung di samping Taida Laoban. Dia melayang lewat angkasa, masuk lewat jendela, ketika ujung kakinya menyentuh tanah, mulutnya langsung di sisi telinga Dala Laoban. Aida Yee tetap duduk tidak bergeming, karena dia sudah tahu orang ini akan datang, bahkan begitu sampai tentu berada di samping badannya ketika Z-H-U-Ru menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, ketepatan titik jatuhnya, sejak dulu jarang ada orang yang bisa menandingi, bahkan seandainya dia melayang dan jumpalitan di udara delapan belas kalipun, titik turunnya di bumi, masih tetap kembali pada tempat dia mulai melompat ke angkasa, bahkan bekas tapa kakinya bisa tepat sama. Seperti bibir sepasang kekasih yang sedang panas mesra berpacaran, rapat menempel, tidak ada selang selisih sedikit pun juga. Maka Dala Laoban bertanya dengan hambar, bagaimana keadaannya-keadaannya bagus, jawab Z-H-U-Ru. Seperti yang diduga Dala Laoban, yang harus datang hampir semuanya sudah datang, hampir semua tanya Dala Laoban. Hampir semua itu hampir berapa selisih cuma satu, siapa Liu Ming-Q, kata Z-H-U-Ru. Si buta yang tidak buta ini, biasanya pergi dan datang selalu bekerja sendirian, tapi terakhir malahan dia menempel kepada murong dari Jiangnan, mengapa siapapun tidak tahu karena apa kata Z-H-U-Ru. Yang membuat orang makin tidak mengerti, dia hari ini malahan tidak datang, Aida Laoban terhadap masalah ini seolah-olah tidak terlalu memperhatikan, pertanyaan yang menjadi perhatiannya ialah, berapa orang yang tidak layak datang tapi datang juga cuma satu orang, siapa seorang yang menutupi wajah dengan cadar kain putih, memakai jubah terusan sebadan warna putih, seorang perempuan yang sepertinya sangat misterius. Murong datang duduk di atas sebuah tandu kecil, perempuan ini terus mengikuti di samping tandu kecil, Aida Laoban mengerutkan alis, si Luksiansen juga mengerutkan alis, mendadak menanyai Z-H-U-Ru, bagaimana kau bisa tahu orang ini perempuan? Pertanyaan ini sangat tajam malah sangat tepat, jawaban Z-H-U-Ru juga sama tepatnya. Karena sejak melihatnya pertama kali badanku jadi panas, sekujur badan dari atas sampai ke bawah mendadak jadi panas, sekujur badannya dari atas sampai bawah sama sekali tidak bisa kulihat, tapi perasaanku waktu itu justru lebih bangkit terangsang daripada seperti melihat 7-80 gadis kecil cantik yang telanjang bulat, perasaan semacam ini sangat sulit dijelaskan. Z-H-U-Ru hanya mengatakan, setiap dia melangkah satu tindak, setiap gerak, senantiasa membawa daya tarik memikat yang tidak bisa diungkapkan. Apalagi sorotan matanya, Z-H-U-Ru menghela nafas, di dalam matanya seperti ada tangan yang tidak kelihatan, yang setiap saat bisa merengkuh rohmu dan disergap pergi mengikuti dia, penjelasannya bukan yang bisa dikatakan terbaik, akan tetapi Dalaoban dan si Luxian Seng juga sudah mengerti apa maksudnya. Seseorang yang dilahirkan sebagai makhluk molek, sama seperti sebuah pahat, tidak peduli disembunyikan di dalam suatu kantong apapun, dia tetap sama saja bisa merobek dan menembusnya. Apakah kau tahu asal mula serta riwayat dan perjalanan hidupnya tidak tahu? Tapi ku tahu dia pasti perempuannya murong, dia selalu mengikutinya, nyaris tidak berpisah biar satu juan pun, bisa membiarkan seorang perempuan sejenis ini mengikuti tanpa jarak selang lebih dari satu juan, sudah barang tentu sangat mencolok. Murong generasi ini orang macam apa tanya Taida Laoban? Dia punya keistimewaan apa saja ini jadi sulit dikatakan, kata Z. H. Uru meragu. Daya pengamatannya selama ini selalu cukup tajam, ditambah lagi dia pandai mengungkapkan, untuk bisa melukiskan seseorang yang istimewa, seharusnya tidak jadi masalah, murong yang ini, sepertinya berbeda dengan murong beberapa generasi sebelumnya. Di luarnya, dia tidak ada beda dengan murong yang lain, juga seseorang yang merasa dirinya paling sopan dan ramah, lebih tinggi di atas orang lain, wajahnya juga tidak ada warna darahnya, persis sama dengan mayat, bukan mayat, Aida Laoban menyelah dingin. Bangsawan, bangsawan mereka sering bilang, hanya orang yang paling mulia, baru bisa punya kulit wajah macam ini, bukan hanya harus pucat, tidak ada warna darahnya, bahkan putih sampai kebiru-biruan, Aida Laoban tertawa dingin. Karena jenis mereka ini, biasanya tidak perlu mengucurkan darah dan keringat di bawah sinar matahari, dia orang bukan jenis ini, dia bangkit dari keringat dan darah, warna kulitnya seperti perunggu kuno, maka itu dikala dia membicarakan orang jenis ini, dalam kata-katanya selalu terselit nada memandang rendah dan mengejek. Karena dia tahu, tidak peduli berapa besar potensi harta dan kekuasaannya, juga tetap tidak bisa membeli warna kulit seperti itu. Karena dia hanya punya masa kini dan masa mendatang, tapi tidak punya masa lampau. Masa lampaunya tidak bisa dijadikan pembicaraan, bahkan dia sendiri pun tidak suka memikirkannya. Seseorang yang tidak punya sesuatu kenangan yang hangat dan indah, ketika dia pelan-pelan menjadi tua, bagaimana bisa melewati dinginnya dan setinya musim dingin. Akhirnya Z.H.U.R.U. mengerti apa yang dimaksudkan oleh Da Laoban. Akan tetapi Murongjang ini dan dari generasi ini, bukan dari jenis orang yang suka mabuk kepayang sendiri, Oh 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 Murongjang satu ini, di luarnya, lahiriah kelihatannya sama dengan yang lain, akan tetapi, sesudah Z.H.U.R.U. berpikir sejenak, baru dia memilih ungkapan yang diperkirakan paling sesuai, akan tetapi di dalam badannya itu, sepertinya masih samar-samar tersembunyi seorang yang lain di dalamnya. Orang macam bagaimana seseorang yang wajah lahiriahnya sama sekali kebalikan dari dirinya, kata Z.H.U.R.U. Satu bangsa bajangan dan penipu, yang sangat hina-hina, juga berselera rendah, juga licin-licik, juga jahat telengas, juga kasar tidak beradab, juga suka mencari-cari perkara mempersulit orang, juga tidak tahu malu, yang juga kejam dan bengis, wajah Taida Laoban sudah berubah. Jika ada seseorang bisa mempunyai dua watak yang berlawanan secara ekstrim, bukan saja tidak terbayangkan, bahkan sesungguhnya sangat menyeramkan. Siapapun tidak sudi punya jenis musuh seperti ini. Bagaimana dengan Wugongnya, ilmu selatnya, bahasa Tionghoa sekarang Wusu, mendadak Taida Laoban buru-buru bertanya. Wugongnya bagaimana aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihatnya tapi kau tentu bisa melihatnya, di antara gerakannya, apanya yang istimewa, apakah ada beberapa segi yang istimewa yang ini mestinya dapat dilihat. Seseorang yang pernah menerima latihan Wugong yang sangat keras, seseorang yang dalam suatu bidang Gongfu tertentu mencapai keberhasilan yang istimewa, dalam setiap gerak-geriknya, bahkan dalam sikap miniknya, tentu bisa dikenali. Apalagi Z.H.U.RU juga merupakan orang yang pernah mendapatkan latihan keras di bidang ini. Tidak terduga, dia cuma menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, tidak dapat kulihat, bagaimana bisa tidak terlihat oleh muda Laoban sudah mulai naik pitam. Masakan kau tidak melihatnya, aku melihatnya. Tapi aku hanya melihat dia, orangnya, dan tidak melihat gerak-gerik dan minik sikapnya, mengapa karena dia sama sekali tidak bergerak, bahkan satu jari pun tidak goyang. Bahkan wajahnya tidak menunjukkan satu pernyataan apapun, Z.H.U.R.U tidak menunggu Laoban bertanya kembali, langsung menerangkan, wajahnya, seperti diukir dari batu pualam. Dia tidak bergerak, karena dia terus duduk di atas sebuah kursi yang sangat nyaman. Sama sekali tidak bergerak, biarpun kursi berkaki empat, tapi kursi tidak bisa berjalan. Kalau begitu, dengan care apa murong datang? Ini pertanyaan yang bodoh, maka hak kekatnya tidak perlu dijawab, pertanyaan yang sesungguhnya ada di titik masalah lain. Aida Laoban sudah memikirkan itu. Si Luksian Seng sedang menanyai Z.H.U.R.U, maksudmu, dia datang dengan duduk di atas kursi yang digotong orang ya, apakah dia terluka tidak? Kata Z.H.U.R.U. Paling sedikit aku tidak melihat tanda-tanda dia seperti terluka, sebetulnya kakinya pun tidak patah sepertinya kakinya masih ada. Keluarga marga murong juga mustahil memilih seorang pewaris Sengmen, Chiang Bun sama dengan ketua aliran ajaran, yang kakinya cacat. Murong dari Chiang Nan dari dulu suka berebut jadi jago dan selalu mau menang, paling suka cari muka, pewaris setiap generasi selalu serba bisa dalam Wen, Sastra, dan Wu, kewiraan, sikap anggun gongzi terpuji dalam zaman dunia kotor dan kacau. Namun, soal murong ini bagaimana urusannya? Taida Laoban bertanya sambil mengerutkan alis. Dia tidak luka, juga bukan cacat, mengapa tidak berjalan sendiri? Mengapa tidak mencari seekor kuda dan menungganginya? Z. Huru tidak membuka mulut. Ini pun bukan pertanyaan yang cerdas, malahan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, pertanyaan ini cuma patut ditanyakan kepada murong pribadi. Pertanyaan yang bodoh sesungguhnya tidak perlu dijawab, akan tetapi sekali ini, si Luksianseng malahan berkata, pertanyaan ini betul-betul sangat bagus. Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, Jika bukan karena dia terlalu bodoh, tentunya karena dia terlalu pintar Dan juga di situ pasti ada masalah, murong yang ini kelihatannya bukan amat bodoh, dia sama sekali tidak, kata si Luxian Seng Dia bahkan mungkin jauh lebih pintar daripada yang bisa kita bayangkan, oh oh paling sedikit dia tahu ada keuntungan dengan duduk di atas kursi dan diusung orang lain Dan keuntungan apa duduk di kursi, tidak hanya enak, bahkan bisa berhemat tenaga, Z.H.U.R.U melanjutkan dengan nada datar, kita tunggu dia di sini Sesungguhnya, kita menarik sedikit keuntungan, tidak lelah menghadapi yang lelah, tenang menantikan musuh yang sudah penat Tapi kita semua sekarang sedang berdiri, dan dia duduk, malah berubah jadi sebaliknya, dia yang santai dan kita yang lelah Dia yang menanti musuh yang sudah penat, dalam oban tertawa besar Bagus, ungkapan yang bagus, tanyanya kepada Z.H.U.R.U, mengapa kau tidak segera menyuruh orang mengambilkan sebuah kursi untuk duduk? Tempat duduk kursi dibuat dari sutrasatin berwarna biru-hijau yang lebih tua daripada biru tua, halus, licin dan lemah seperti belu-deru-bulu angsa langit Murong yang mengenakan jubah terusan dengan warna yang sama, berleha-leha dengan santai duduk di atas kursi itu, sehingga wajahnya serta kedua belah tangannya yang pucat semakin menonjol jelas warnanya Kedua orang yang mengangkat kursi itu, badannya sangat pendek, baunya sangat lebar, sehingga kelihatannya seperti persegi betul Kedua belah pahanya berlari seperti terbang, badan atasnya seperti tidak bergerak sedikit pun Murong duduk tegap, seperti sedang duduk di ruang kecil yang dipenuhi karpet persia di rumahnya Ini bukan sebuah tandu kecil, tapi hanya merupakan sebuah kursi yang ditambatkan pada dua batang galah bambu, dan mudah membuat orang salah mengira sebagai sebuah tandu kecil Tandu mestinya tidak bergerak, kursi mestinya diam, keduanya bukan benda yang sama, tapi dalam semacam kondisi, malah seringkah dianggap sama jenisnya Bukankah manusia juga sama, dua orang yang sama sekali tidak sama, tidakkah juga sering salah dianggap sama jenisnya, ada kalanya bahkan salah dianggap sebagai manusia yang sama Di dunia ini banyak masalah yang memang juga demikian Ksiuk-siuk menempel di sisi badan burong, tidak berjarak sejengkal pun Selain itu masih ada empat orang lagi, umurnya sudah tidak terlalu kecil, gayanya pun tidak rendahan, sikap gayanya tetap santai, seolah-olah tidak ada apa-apa, sepertinya sedang melangkah berjalan-jalan Akan tetapi mereka menguntip dekat di belakang kedua orang pengusung tandu, selangkah pun tidak tertinggal Yang lain bisa seperti berlari tujuh-delapan langkah, mereka cukup dengan santai melangkah sekali saja, saat kaki mereka menyentuh bumi, bertepatan saat langkah kaki kedelapan orang itu sampai di bumi Pada tubuh setiap orang, masih memikul beban peti besar yang siapapun bisa mengetahui pasti sangat berat Semacam peti terbuat dari jati merah, yang diatasnya dililiti dengan batangan kuningan, seandainya peti kosong, bobotnya juga tidak akan ringan Sudah barang tentu petinya tidak kosong Di saat akan dilakukan pertempuran penentuan mati hidup, siapapun tidak mungkin mengusung empat buah peti kosong untuk mendatangi medan tempur Akan tetapi siapapun juga tidak tahu peti itu berisi barang apa saja Kedelapan orang yang mengikuti mereka di belakang, langkah kakinya sudah tidak santai seperti yang terdahulu Di belakangnya lagi ada enam belas orang Selanjutnya tiga puluh dua orang Ketiga puluh dua orang yang menyertai mereka, jika tidak mau tertinggal, sudah harus berlari cepat untuk menyusul terus Jika melihat rombongan orang ini memasuki jalan tua di kota kecil itu, Aida Laoban mendadak bertanya kepada si Lu, kau lihat berapa banyak jumlah mereka yang ikut ke sini Aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya, kata Sik Sian Seng Aku cuma bisa tahu mereka terdiri dari enam kelompok, ada berapa orang dalam satu kelompok-kelompoknya berlainan, banyaknya juga tidak sama Kelompok pertama hanya terdiri dari dua orang Satu orang yang duduk di atas kursi, satu orang berada di samping kursi Memang benar, bagaimana dengan kelompok kedua? Kelompok kedua terdiri dari empat orang Kelompok ketiga ada delapan orang Kelompok keempat ada enam belas orang Kelompok kelima ada tiga puluh dua orang Kelompok kedua yang terdiri dari empat orang Aku mengenali tiga, Aida Laoban memincingkan matanya Ketiganya petarung yang handal sekali memang begitu Akan tetapi kulihat, satu di antaranya yang paling hebat Dan masih tetap satu orang yang aku belum mampu mengenalinya itu Seorang yang badannya tinggi dan kurus, dengan kepala luar biasa besar, sehingga nampak Seperti sebuah piyar ditancapkan pada sebatang sumpit makan Seorang yang demikian penampilannya, sudah barang tentu akan membuat orang merasa sangat geli Akan tetapi di muka bumi ini, barang siapa yang menganggap dia itu lucu menggelikan Agaknya sudah tidak banyak lagi jumlah orang yang tersisa Jika saja ada seratus orang yang menganggapnya lucu menggelikan Rasanya paling sedikit ada sembilan puluh sembilan setengah yang sudah mati di bawah pakunya Yang kamu maksud tentunya Ding Sian Seng, ku kira memang dia Nama aslinya memang Ding Ziling, Ding Z dalam bahasa Tionghoa ialah paku Ding Ziling wajah dalam oban bahkan bisa ikut berubah Ding Ziling, Ding Ziling, sekali di paku, orang pasti mati Memang betul, paku ini memang mengerikan Mujurnya aku bukan kayu, juga bukan dinding tembok Aku tidak perlu takut apapun juga Katanya lagi, aku hanya merasa heran sekali Heran apanya kelompok pertama dua orang Kelompok kedua empat, kelompok ketiga delapan Kelompok keempat enam belas, kelompok kelima tiga puluh dua Kuhitung-hitung, paling banyak juga ada lima kelompok Mengapa kau katakan ada enam kelompok dua orang yang wujudnya persegi Hampir sama dengan kotak jajaran genjang utuh Bukan saja lebarnya sama, malah tebalnya pun hampir sama Melihat kepada kedua orang itu, seperti dua buah menteo Sejenis panganan mirip bakpao tanpa isi daging Sebagai nasinya penduduk Tiongkok Timur Laut dan Utara Yang diletakkan di dalam kotak persegi Kelihatannya dunia ini tidak terlalu kecil Tapi kalau mau menemukan dua orang berbentuk demikian Tetap bukanlah hal yang mudah Mendadak sekali, wajah Taida Laoban mengejang kembali Selanjutnya dia mengeluarkan perintah langsung yang sederhana Dengan gaya yang biasa dipakainya Sasaran serangan pertama kita adalah kelompok kedua dan kelompok ketiga Semuanya berjumlah dua belas orang Ditumpas musnah sekaligus Ketika sinyal yang sudah kita sepakati bersama dikeluarkan Aksi harus segera dimulai Katanya lagi, aksi gerakan kali ini Harus sudah diselesaikan tuntas di dalam waktu empat kali Tepukan tangan, silu tersenyum Bukan saja dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Da Laoban Bahkan sangat setuju Kelompok ketiga dan kelompok keempat Sekalipun jumlah orangnya banyak Tapi kekuatannya terlalu lemah Tidak perlu dimulai dari situ Kelompok keenam dengan kedua orang berwujud kotak persegi itu terlalu kuat Tidak boleh disentuh duluan Karenanya, kita harus mulai menyerang dan yang di tengah dulu Memotong kepala dan ekornya Seseorang jika bisa menjadi Da Laoban sesungguhnya Sudah pasti bukan sesuatu hal yang mudah Si Luksiansen tersenyum Mendadak dia mengacungkan tinggi-tinggi sepasang tangannya Yang seperti tangan perempuan cantik itu Dengan cepat dia melakukan beberapa gerakan isyarat tangan yang indah Sudah barang tentu ini semacam bahasa isyarat yang sangat rahasia Selain beberapa petugas sutra kematian yang berada di bawahnya Tidak akan ada orang lain yang bakal mengerti apa yang dimaksudkannya Hanya di dalam waktu sekejap Tanpa ragu semua perintah Da Laoban sudah disampaikan langsung kepada anak buahnya Kemudian dengan tersenyum dia berkata Jenis manusia itu sebetulnya sangat bodoh Setiap orang tidak ingin mati Dengan seribu satu akal juga ingin tetap hidup terus Akan tetapi juga ada kalanya begitu bodohnya sampai seperti nengat Sejenis kupu-kupu Malam yang terus mau menyergap nyala api terbuka Ada nyala bara api terbuka Baru bisa ada sinar cahaya terang Proses pembakaran ini Sangat tragis dan megah Namun sekaligus sedemikian indah dan cantiknya Nengat malam Sejenis kupu-kupu malam Yang menyambarnya lah api terbuka Apakah betul sebodoh seperti yang dibayangkan oleh para pelaku silu Jalan sutera Itu pada waktu ini Orang-orang dalam satu rombongan murong sudah berjalan sampai di depan toko pedan desengji Pada suatu lokasi lembah yang sangat tersembunyi di pegunungan besar Kunlun Terdapat sebuah rumah besar yang dibangun dari bongkahan besar batu berwarna putih Tersembunyi di antara setumpukan karang putih Dikelilingi tebing-tebing terjal setajam pedang pusaka yang sangat tajam Yang bisa sangat menggiriskan Di sekeliling rumah besar itu Ada gundukan salju yang tidak pernah mencair selama bertahun-tahun Awan kabut tebal yang tidak pernah buyar Asap awan yang sepanjang hari selalu menyelimuti sekelilingnya Siapapun tidak ada yang tahu Sejak kapan bangunan batu putih ini mulai dibangun Dan siapa saja penghuni di dalamnya? Sesungguhnya, tidak banyak orang yang betul-betul pernah menyaksikan penghuni rumah ini Dalam sebagian besar waktu Bangunan ini seolah-olah sudah lenyap di dalam awan asap putih yang menyelimuti sekelilingnya sepanjang tahun Batu putih yang dipakai sebagai bahan bangunan rumah Setiap bongkahnya paling sedikit bisa mencapai berat 950 buah batu bata dan bahan yang terbaik Yang paling berat bahkan mungkin masih beberapa kali lipat lagi bobotnya Dengan kontur pegunungan yang begitu menggetarkan orang Bagaimana bongkahan batu besar itu bisa diangkut ke atas? Berapa banyak tenaga kerja dan material yang perlu dikerahkan untuk mengerjakannya? Seandainya saja diperoleh dari pertambangan yang berada di sekeliling lokasi Hal itu tetap saja sebagai sesuatu yang menggemparkan pendengarnya Dan tetap sebagai sesuatu yang tidak dapat dibayangkan Bentuk model bangunan yang megah mentereng Dengan struktur konstruksi yang teliti dan cermat Sekalipun terjadi gempa bumi yang meruntuhkan gunung dan merekahkan bumi Dia akan tetap tidak bakal menunjukkan gejala akan rontok Sekalipun wujud luarnya dari batu-batu putih yang terlihat kasar dan tidak melalui proses penghalusan Hingga wujud luarnya terlihat megah Tapi kurang indah melainkan sederhana Namun bagian interiornya sangat halus, mewah dan mentereng Sangat sulit dibayangkan oleh siapapun juga Dan mendekati yang ada dalam kisah-kisah mitos Bagian dalam rumah besar itu terdiri dari 3 tingkat 2 tingkat di bawah tanah 1 tingkat di atas tanah Keseluruhannya terdiri dari ruang besar dan kecil Sebanyak 360 buah Ruang yang paling besar Katanya bisa menampung pertemuan seribu orang Ketiga ratus enam puluh ruangan Sudah barang tentu telah melalui perencanaan yang amat teliti Di dalamnya berisi berbagai macam benda mainan dan pusaka mustika Yang bahkan tidak pernah muncul di dalam berbagai hayalan yang bisa dipikirkan Malahan di dalam suatu ruangan pembantu yang paling rendah statusnya pun digelar permadani terbaik hasil pekerjaan yang sangat halus dari Persia Hanya satu ruangan yang dikecualikan Ruangan ini berada tepat di pusat rumah besar Akan tetapi di ruangan ini hampir tidak ada apa-apanya Jinding tembok yang putih mulus Atap rumah yang putih mulus Sebuah pintu yang sempit Dua jendela kecil Sebuah meja Sebuah kursi Sebuah ranjang Sebuah bantal kapuk putih Selembar selimut katun putih Dan seseorang yang mengenakan jubah panjang katun putih Yang kelihatannya seperti seorang pelaku tapa fakir Meja kayu yang sangat besar Besar sekali Di atasnya bertumpuk berkas yang dijepit dengan tapan tebal dari kertas putih Pada setiap berkas terkandung satu rahasia Dan setiap rahasia dapat menggemparkan bulim Bulim sama dengan dunia persilatan Jika ada seseorang mengungkapkan isi berkas-berkas ini Di dunia Jianghu Bakal terjadi entah berapa banyak tokoh ksatria dan perwira kosme laki-laki Maupun perempuan yang bakal musnah dari catatan sejarah Di dalam berkas-berkas ini Sudah barang tentu jelas sekali tercatat mengenai tokoh Chuliuksyang Segala sesuatu mengenai perjalanan hidup Chuliuksyang Siapa leluhurnya, letak rumahnya, tanggul dan tempat kelahirannya Masa kecilnya, masa kanak-kanaknya, teman bermainnya, pertumbuhannya, pergulatan dan perjuangan hidupnya Masa kebangkitannya, jadi tenar namanya, dan segala macam kisah aneh pengalaman yang pernah dilaluinya Selain itu, sudah barang tentu masih ada para kekasihnya yang hangat dan romantis Di kulit asli setiap berkas, diberi catatan ringkasan isi di dalamnya Di antaranya ada yang ditandai dengan hal-hal yang sangat menarik Meninjau kecenderungan ilmu silat dan jurus silatnya dari mainan di masa kanak-kanak Melihat pilihan ibu susu di masa kecil dan pilihan jenis wanita yang paling memikatnya Hidung Chuliuksyang dengan obat dius, Chuliuksyang dan sikuang yin Chuliuksyang dengan suimu, Chuliuksyang dengan houtaihua Serta sikapnya terhadap teman, hobi dan kebiasaan Chuliuksyang terhadap tidur dan makanan Isi berkas bukan saja dikelompokkan dengan jelas, bahkan sangat teliti Dan dari tumpukan berkas ini, tidak sulit diketahui Betapa mendalamnya pemahaman orang yang meneliti Chuliuksyang itu Pemahamannya terhadap Chuliuksyang, mungkin lebih banyak daripada Chuliuksyang sendiri Orang ini memakai kerudung segitiga dengan jubah panjang berwarna putih Kelihatannya mirip dengan pelaku tapa fakir dari Persia Tidak peduli dalam situasi apapun, dia senantiasa tidak memperkenankan orang lain melihat wajahnya Waktu ini dia sedang mencermati dengan teliti sebuah berkas yang paling tebal dan paling besar Di atas berkas tersebut tertulis jelas, kematian Chuliuksyang Judul ini sesungguhnya sangat mengejutkan para pendengarnya Bagaimana Chuliuksyang yang kebasan lengannya bisa mencapai awan mendung Dan langkahnya yang dalam sekejap bisa mencapai ribuan li Bahkan prajurit dan pesuruh setan dari Raja Neraka Sekalipun sulit menyentuh satu sudut potongan pakaiannya Sampai bisa mati Akan tetapi, di dunia Jiyanghu diambiam beredar kabar angin itu Chuliuksyang yang kosan tidak terkalahkan Sekali ini sampai bisa dikalahkan Dia kalah, maka dia mati Orang yang tidak terkalahkan dan sampai kalah, umumnya hanya mati Akan tetapi, bagaimana bisa terjadi orang yang tidak terkalahkan bisa kalah? Tumpukan berkas ini Mencatat nama-nama tokoh dan detail-detail mengenai cerita ini Sejak dari awal sampai dengan akhir Kabarnya dia mati di tangan seorang perempuan Dalam hal ini, segera bisa dirasakan kabar angin ini menyebar bukan tanpa ada sebabnya Di dunia ini, jika saja masih ada seseorang yang bisa mengalahkan Chuliuksyang Orang ini pasti seorang perempuan, malahan perempuan yang sangat cantik Orang sama hatinya, dan hati sama alasannya, di dalam masalah ini, tidak diragukan lagi Kita semua sama anggapannya Kabarnya perempuan ini bermargalin namanya Linhuan Yeu Sudah barang tentu Linhuan Yeu sangat cantik Akan tetapi siapapun juga tidak ada yang tahu seberapa cantik dia itu Karena siapapun tidak ada yang pemah melihatnya Akan tetapi yang bisa membuat Chuliuksyang mabuk kepayan jatuh cinta kepadanya Tidak usah diragukan, pasti adalah ratu kecantikan sejagat yang meruntuhkan negara dan merontokkan kota Dalam hal ini, tanpa perlu menyaksikan sendiri, siapapun bisa membayangkannya Bahkan dah merupakan keluarga Saudara Misan dari keluarga Murong di Jiangnan Seorang ratu kecantikan sejagat raya Wajahnya cantik dan kepandainya menggemparkan dunia Saudara Misan segaris keturunan dari Murong King Chang Jika ingin mencarikan pasangan jodoh yang paling sesuai untuk Chuliuksyang Si Mana ada orang lain yang lebih cocok lagi selain dia? Cerita ini, selain Murong, Huan Yeu, dan Chuliuksyang Kabarnya masih juga menyangkut sejumlah orang lainnya Sudah barang tentu juga orang-orang yang pernah satu saat menggemparkan dunia Di antaranya termasuk, Liu Sangdi, yang nomor satu paling tampan di Jiangnan Pemain pedang nomor wahid, yang nomor satu dalam gaya penampilan Yang punya pedang selemah sutera, yang bisa mengalahkan kekerasan dengan lemah lembut Yang mampu dengan sebatang pedang menembus hati orang Liu Rusi, wanita penghibur paling terkenal di Jiangnan Cantik jelita seperti buah persik dan prem Memikat hati bagaikan tidak bertulang Matanya sangat besar dan indah Tidak cukup sekedar dipandang sekali saja Pemurka dan Guangdong, Tiongkok Timur Laut Seorang terkemuka di wilayahnya Seorang yang paling perkasa pada jamannya Seorang pemurka dan pemarah dari Guangdong Yang dapat merobohkan jenazah tidak terhitung banyaknya Dengan memiliki serombongan tokoh atraktif yang sangat menonjol Maka cerita ini sesungguhnya bisa sangat menggemparkan halayak Tapi yang aneh, orang dunia Jianghu yang betul-betul mengetahui dengan jelas cerita ini Justru jumlahnya tidak banyak Terutama bagian epilognya yang mengetahui semakin sedikit lagi Mungkin sekali, karena yang mengetahui tidak banyak Maka cerita dari kabar angin yang tersebar Semakin hari semakin banyak juga Bahkan ada orang mengatakan Sekalipun Linhuan Yew itu cantik Tapi peruntungannya tidak bagus Sejak kecil sudah mengidap penyakit mematikan Bahkan seperti ular beracun Bukan saja melilitnya mati Malahan bisa melilit mati setiap orang yang jatuh cinta kepadanya Chuliuks yang mencintai dia Karena itu juga harus mati Akan tetapi Apakah masih ada seseorang yang bisa memberikan bukti bahwa Chuliuks yang memang telah betul-betul mati Apakah ada seseorang yang betul-betul telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri jenazahnya? Orang yang mengenakan jubah panjang katun berwarna putih itu Berulang-ulang menelusun dan meneliti berkas ini Jika saja ada seseorang bisa melihat wajahnya Tentu akan tahu rot mukanya menunjukkan dia sudah sangat kelelahan Jika ada orang bisa melihat matanya Pasti akan tahu Kedua matanya sudah dipenuhi urat-urat merah Jika ada orang bisa menembus melihat keadaan hatinya Pasti juga tahu di dalam hatinya ada satu simpul mati Simpul ini sangat sulit dibuka Karena sampai kapanpun dia tidak bakal tahu apakah Chuliuks yang sudah mati atau belum Untuk menguraikan simpul ini Dia pun sudah tidak tahu lagi Entah berapa banyak tenaga manusia dan material yang telah dikerahkannya Dan entah berapa banyak darah dan hati yang dihamburkannya Apakah ini disebabkan oleh dendam kesumat? Sudah barang tentu benar demikian Selain dendam kesumat Apakah masih ada suatu tenaga yang bisa mendorong seseorang mau membayar harga begitu mahal? Siapakah orang ini? Mengapa pula memiliki kebencian sedemikian mendalam? Sampai dengan ketika dia berjumpa dengan satu orang Matanya yang dipenuhi urat darah merah Menunjukkan tanda adanya sedikit harapan Orang ini seperti roh halus Memasuki ruangan dengan mendadak meluncur keluar dari pintu yang sempit itu Begitu bayangan orang ini berkelebat Matanya melihat sekilas Lampu yang menyala dalam ruangan mendadak padam Hanya terdengar suara orang yang seperti hantu iblis itu berkata dengan suara yang rendah dan parau Namun dengan nada sangat gembira Operasi mengat malam sudah dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!